Dipersembahkan oleh Brino Pemirsa masih dalam suasana libur kenaikan kelas, sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya Minimania, taman wisata edukasi untuk anak-anak di wilayah Puncak. Minimania adalah taman wisata yang cocok untuk anak-anak di mana di dalamnya terdapat area taman yang luas dan berisi edukasi tentang dunia. Dengan lebih dari 80 replika miniatur, Minimania Puncak menawarkan pengalaman tak terlupakan sebagai tempat tujuan liburan bersama dengan keluarga. Tidak hanya miniatur dari mancanegara, berbagai miniatur dari dalam negeri seperti Monas, Borobudur, Patung Sura, dan Baya Juga ada di taman yang resmi dibuka pada tahun lalu ini. Selain itu, Minimania juga menawarkan berbagai aktivitas menarik seperti ETV dan Rainbow Slide. Di akhir pekan, tempat rekreasi ini dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Ya lalu bagaimana antusiasme warga menghabiskan waktu libur di Minimania Puncak Bogor? Kita tanyakan kepada reporter Josefin Kezia yang berada di lokasi. Josefin, bagaimana dengan kondisi di sana saat ini? Apakah sudah ramai oleh pengunjung? Ya baik, Rendra Kusuman dan juga Pemirsa, kawasan Puncak Bogor ini masih dipadati pengunjung karena memang suasana dari libur kenaikan kelas ini masih sangat terasa. Salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Minimania Puncak Bogor. Di mana Minimania sendiri ini merupakan taman kawasan edukasi di mana dalamnya terdapat lebih dari 80 miniatur dari ikon-ikon negara dari berbagai belahan dunia. Ini tidak hanya dari mancanegara saja namun juga ada ikon-ikon dari dalam negeri. Ini seperti misalnya tadi kami melihat ada dari Monas, kemudian juga patung Selamat Datang, kemudian Istana Negara, patung Suradan Baya, dan juga masih banyak lagi ini ada semuanya di Minimania Puncak Bogor. Nah, untuk informasi lainnya tadi kami juga sempat berkeliling dan kalau misalkan Pemirsa ini tertarik untuk mengunjungi Minimania, ini ada disediakan atau ada tour guide yang akan membantu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai ikon-ikon atau miniatur yang ada di dalam Minimania sendiri. Dan untuk di Miniatura sendiri ini juga terdapat fun fact atau informasi mengenai sejarah, kemudian fakta-fakta menarik yang terjadi dari adanya ikon-ikon tersebut dan juga Pemirsa. Menariknya kalau begitu masuk nanti akan dipinjamkan topi caping seperti yang saya pakai saat ini untuk melindungi dari panas terik matahari karena memang saat ini suasana atau cuaca cukup panas di sini sehingga saya sudah mulai agak berkeringat sehingga kemudian saya memakai topi ini yang dipinjamkan dari Minimania. Dan juga selain bisa melihat-lihat dan juga baik anak-anak remaja maupun dewasa bisa melakukan sejumlah aktivitas yang ada di Minimania Puncak Bogor salah satunya atau salah duanya ini ada Rainbow Slide, prosotan, kemudian juga ada Skyride di mana di Skyride ini pengunjung bisa menikmati atau melihat-lihat wahana atau area dari Minimania. Ini hampir semua area ini tercover dengan menaiki Skyride sendiri. Dan untuk informasi mengenai jam buka ini dibuka dari jam 7 pagi hingga pukul 6 sore dengan harga tiket Rp60.000 pemirsa bisa mengunjungi Minimania dan berjalan-jalan atau melihat-lihat dari ikon-ikon dunia dan juga bisa mengunjungi Sakura Park di tempat saya mengabarkan saat ini di mana ini satu area ini semuanya bernuansa Jepang penuh dengan bunga-bunga Sakura di mana ini juga menjadi salah satu primadona di sini karena memang banyak sekali masyarakat yang berfoto-foto di sini. Kemudian kalau misalkan untuk mau melakukan aktivitas ini ada penambahan mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 untuk setiap aktivitasnya pemirsa. Nah jadi bagaimana nih Rendra dan juga pemirsa apakah tertarik untuk kemudian belajar lebih lanjut mengenai ikon-ikon tak hanya di dalam negeri maupun juga di luar negeri nih pemirsa karena ini memang tadi kami sempat berkeliling ini sangat informatif dan sangat edukatif sendiri edukatif sekali pemirsa karena tadi saya juga sangat belajar banyak sekali dari Minimania yang ada di Puncak Bogor. Sementara demikian Rendra kembali ke studio. Baik tampak menarik menjadikan Minimania sebagai destinasi wisata selanjutnya di kawasan Puncak Bogor. Terima kasih Yosefin Kezia atas informasinya langsung dari kawasan Puncak Bogor. Dipersembahkan oleh Brimo